Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax Tuhan Allah mana yang kamu mau sembah usaha melintir lagi kok kemana hari kamu ini bang addon ini bang addon jesus itu mengatakan hai iblis nyala nyala hai kau iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu bukan tidak berkata nyala hai engkau iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku tidak ada aduh yang meminta menyembah itu siapa ini biar saya tahu dan berkatalah kepadanya iblis ini semua itu kata iblis kepada islam semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku menyembah aku kata iblis iblis yang meminta semua kerajaan yang ada di buka bumi ini diberikan kepadanya nah sekarang ketika jesus iblis meminta supaya disembah tapi perintah yesus kasihilah bedakan kasihi dan bedakan menyembah yesus memberitakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu bukan ada kata-kata sembah kata-kata sembah untuk diminta sembah hanya iblis yang meminta sembah lalu ketika jesus memerintahkan iblis jesus memerintahkan iblis untuk menyembah Tuhan Allahmu apakah dia tengah memerintahkan untuk menyembah kepada iblis apa kata yesus enyahlah kamu iblis enyahlah engkau iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan iblismu begitu ya menyebab iblis tidak Tuhan Allahmu berarti kalau orang yang meminta disembah itu kalau Tuhan yang meminta disembah itu adalah iblis maka Tuhan yang ada di perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru itu jelas iblis nah jelas dimana jesus memerintahkan kalian untuk menyembah iblis Allah itu siapa kamu bicara Allah itu siapa sih aku dan Bapak adalah satu aku dan Bapak adalah satu ketika jesus disalipkan Bapak itu disalip juga kamu gak ngerti itu ujung-ujungnya itu itu kamu hanya bisa melihat manusia melihat roh gak bisa kamu tidak paham paham dia ini bang bang adon dengar ya sebentar ya dalam pasal 22 dengar dengar wahyu pasal 22 ayat 9 apa katanya tetapi ia berkata kepada saya janganlah menyembah sembah saya sembahlah Allah sebab saya pun hamba seperti engkau lukas pasal 4 ayat 8 yesus menjawab di dalam kitab tertulis sembahlah Tuhan Allah dan layani dia saja matius 4 ayat 10 yesus menjawab pergi langkau dalam semua mengatakan menyuruh menyembah kepada Allah gak ada satu kalimat pun menyembah kepada dirinya ada gak yesus melarang orang ada gak adakah Tuhan yang merasakan ada kubur hanya ketika orang doang ketika orang menyembah yesus ada gak dia berkata jangan sembah aku ada gak yesus memberitahkannya begini seperti kamu mentuankan uang seperti kamu mentuankan uang begitu sekarang bang adot tiba tiba-tiba mereka menyembah yesus tiba-tiba mereka menyembah yesus kok kaget kamu gak kenal bagaimana kamu kan jargon kamu kan cuman yohanes 10 30 sementara kamu gak baca yohanes 10 23 sampai 29 jargon kamu kamu kan yohanes 10 30 kamu gak tahu cerita itu kamu gak tahu tentang Tuhan kamu gak tahu kamu yang cuma 1 ayat mana dari quran yohanes 10 23 dan yesus berjalan di baik ala di serambi salomo yohanes 10 23 maka orang-orang yahudi mengelingi dia dan berkata kepadanya berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan jika engkau utusan katakanlah terus terang kepada kami terus putusan itu apa 10 25 yesus menjawab aku telah mengatakannya kepada kamu putusan itu apa bang Adon jangankan jesus itu disebutkan Tuhan disebutkan baik saja dia tidak mahu mengapa kamu berkata aku baik hanya ada satu saja yang baik yaitu Allah Tuhan tuanya itu ada yang salah gak itu ada yang salah kamu sudah kalau masuk di Musa kamu mental di 10 hukum torat satu aja kamu mental jangan menyembah Allah lain kalian ini tritunggal dimana 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 musa menyembah tritunggal mana makanya dimana musa menyembah bapak putaran rukun tidak ada 10 hukum toret jangan menyembah ala lain jargon jargon kamu Yohanes 10 30 sementara kamu gak baca dari atas 10 sampai 29 baru 10 31 dilampari Yesus dengan batu saya pengen pakai ini kitabmu kitabmu ini katanya kamu Yohanes 10 30 aku dan bapak setelah dibaca kenapa kamu takut kenapa takut hilang perpuluhan atau bagaimana kamu tidak mengenal bangadon 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 buka markus 10 18 apa jawab cilap dalil kur'an dari tadi alkitab kegorong pinter mau berbaca apalagi dari kur'an udah kubacakan tadi apalagi adon terus kamu kebaca rupanya seperti apa tetap rupanya jangan ee rupanya seperti apa apa ini ini kalau apa ini kamu enggak kamu kamu enggak nyanyi 30 tadi aku dan bapak ini pernah lihat bagaimana bentuknya bagaimana bentuknya bagaimana bentuknya rambut keriting rambut lurus medical banget cemak atau gimana bangadon 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 ini apa bunyinya apa bunyinya bacakan saja kita bacakan ya pada markus 10 apa 10 18 jawab jesus mengapa kau katakan aku baik tidak seorangpun yang baik tidak ada seorangpun yang baik selain daripada Allah saja jesus jangankan dikatakan Tuhan dikatakan baik saja dia tidak mau apalagi Tuhan ada yang salah dengan perkataan itu ada yang salah enggak perkataan itu salah kalau menuhankan jesus apa ini katanya islam ini kalian yang ambil 10 30 oh dikoneksi itu pun tidak ada aku dan bapak dan saya tapi kamu gak pernah pakai dalil kur'an dari kamu yang salah apa dalam yohannes 30 kamu yang salah ngerti disitu dek kamu yang salah ngerti disitu kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku domba-dombaku mendengarkan kamu gak dengar dulu ampun jadi kamu tetapi kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan pekerjaan yang kulakukan dalam nama bapak itulah yang memberi kesaksian tentang aku 10 28 dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak benar apa salah sahabat dulu benar apa sahabat dulu nah jadi dia dia mengaku disini aku dan bapak ini satu pekerjaan dek kenapa orang yahudi melempar dia dengan batu yohane 10 31 kamu harus tahu itu salah salah karena dia mengatakan itu aku dan bapak adalah satu itu satu pekerjaan tetapi yahudi kalau kamu mau membaca sampai 38 kalau kamu mau membaca sampai 38 begitu kenapa dia dilempat dengan batu karena dia mengucapkan aku dan bapak adalah satu yohane 10 30 maksudnya dia itu satu pekerjaan tetapi yahudi mengira dia itu menghina Allah betul menghujat nah kenapa di dalam eh sabar perjanjian lama eh di dalam bilangan 23 19 Allah bukan manusia dan bukan anak manusia Tuhan sampai cita bukan manusia tetapi kenapa dia dia mengatakan itu dia mengatakan bahwasannya dia mengajak kita pekerjaan bang 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 tunggu diam dulu silahkan bang riko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal semua yang ada disini dibawah dimanapun berapa saya berasal dari kepeluan bangka belitung tanjung pandan belitung dimana saya sedang berjualan tolong dibantu ya didukung usaha kami yang baru kami rintis ini yaitu home industry bukan pabrik kami jual adalah mp-mp sutra ikan tenggiri abon ikan tenggiri pastel abon tenggiri peletek cumi-cumi peletek tenggiri stick cumi lada hitam juga kerupuk ikan tenggiri dimana semuanya sangat bermutu dan berkualitas bukan dari pabrikan yang tertakar kalau kami memang benar-benar ikan-ikan benar-benar ikan bukan banyak tepung dan rasanya pun sangat enak dan sedap Bang Suma juga sudah beli abonnya dan beliau sangat suka nanti saya akan kirimkan lagi untuk simple-simplenya ke beliau semoga beliau suka ya yang mau bersedekah juga silahkan yang mau beli buat sendiri silahkan hubungi WA saya yang ada di bio saya itu pesan sekarang juga gak apa-apa pesan selama lebaran juga gak apa-apa tolong bantu kami ya tolong dukung usaha kami hanya itu yang bisa kami lakukan terima kasih terima kasih semuanya insya Allah kami halal ya tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh rungkat rungkat kan makanya dibilang tetep layar rungkat dia harus 100 100k rungkat rungkat enggak paham-paham bebelnya sendiri gimana susah itu gurunda tadi mana ya keluar kayaknya jaringan mental lagi di gunung di TKT sidang ditunda bilangnya agama Kristen tadi aku mau bantah sebenarnya yang dia bilang Yesus tidak apa namanya Yesus katanya tidak pernah melarang untuk menyembah pada dirinya itu ada di Wahyu 22 ayat 8 sampai ayat 9 ini kok begini ya ini aku ya sebentar iklan lagi iklan lagi gak apa-apa ulangin lagi boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang ada di atas apun di bawah saya di keluar dari Bangka Belitung sedang berjualan aneka cemiran Pulau Belitung yang sangat enak tentunya Insya Allah kami amanah dan halal jangan diragukan lagi masalah itu masalah rasa juga sangat enak jangan diragukan mempepe ikan tenggiri abon ikan tenggiri peletek ikan tenggiri peletek cumi stik cumi lada hitam stik rumput laut rasa keju dan sebagainya tetap pasil mini abon ikan tenggiri kerupuk ikan tenggiri yang sangat enak luar biasa kami berjualan dari home industri kami sendiri ya jadi Insya Allah amanah dan halal bukan pabrikan kami ya tentunya jadi rasa itu sangat kami rasakan dan bukan kami asal buat ya dan Bang Suma pun sudah beli juga Insya Allah semuanya pada ikutin jejak Bang Juma membantu kami mendukung usaha kami semuanya tidak usaha banyak-banyak satu orang satu kilo juga gak masalah buat kami ya gak perlu banyak jadi tolonglah bantu kami dukung kami usaha kami ya Insya Allah semuanya akan berkah saya doakan semoga panjang umur sehat selalu dan murah rezeki kalian semua amin ya rabbal alamin terima kasih semuanya assalamualaikum assalamualaikum jangan lupa di follow ya ya bang nah tadi itu Bang Sidik aku mau bantah dia yang dia bilang itu Yesus itu tidak pernah melarang untuk menyembah ya itu ada di Wahyu 22 ayat aduh siapa nelpon lagi nih oke selamat siang Bang Devi ya selamat siang agama apa Bang Kristen teman-teman doain saya semoga ada rejeki biar saya bisa beli HP ya jadi ini rungkat karena kekuatan HP saya HP saya itu gak kuat RAM-nya jadi suka rungkat jadi dia harus RAM 6 nah doain ada rejekinya ya biar bisa beli HP biar gak rungkat-rungkat ya atau ada yang mau donasi tadi yang mengatakan iya saya pengen mengatakan Bang Sidik ada kerjaan pula ini tiba-tiba iya iya oke lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi yang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya tadi yang mengatakan bangwah hanya iblis yang gila somba itu mana itu di mental jadi punya aku bang jadi rungkat tadi guna rungkat oh gitu ya makanya saya bilang teman-teman doain saya semoga ada rejeki ini HP-nya yang gak tarik nah mana tahu ada yang mengumpulkan donasi buat saya beli HP kan mana tahu ya sertakan nomor rekeningnya dong biar teman-teman kirim gitu orang mau kasih donasi gimana ceritain dikasih nomor rekening di ini aja ada ubi ditampilkan nomor rekeningnya untuk untuk apa kalau di teman Kristen itu kan untuk pelayanan kalau kita untuk impaks sedekah dalam dakwah itu enggak apa-apa enggak malu salah itu bang Jumah bantu jangan malu kalau kalau tujuannya untuk kebaikan ngapain malu bang Jumah bantuin hello mohon bentar-bentar bang Depi bentar ya bentar bang Depi abang Depi boleh diskusi sama bang Jumah enggak apa-apa boleh-boleh teman-teman yang ingin pesan abon silakan abon ikan tenggiri milik saudara kita Riko Perdinan empek-empek terus apa lagi om kerupuk pisang hijau lapis legit dan apa lagi ya peletek ikan tenggiri ya peletek ikan tenggiri yang pakai helm ayo teman-teman semua yang ada di sini kita pesan apa yang kemudian menjadi jualan saudara kita Riko untuk kemudian meningkatkan perekonomian beliau sebagai seorang mu'alab saya sendiri betul saya sudah pesan dan memang nikmat ya dari dari olahan rumah beliau ini silakan silakan oke lanjut sedikit bang Depi saya ingin mengedukasi dulu sedikit bang satu menit bang Depi tadi saudara abdon sagala mengatakan yang 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 minta disomba itu hanya iblis bang itu dengan kata lain satu dia mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah iblis karena dia mengajarkan menyembah kepada Tuhan kedua di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66 nomor 23 dikatakan bahwa bulan berganti bulan sabat berganti sabat maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembahku menyembah di hadapanku apakah Tuhan ya Bani Israel ini iblis nah itu yang kedua yang ketiga yang ketiga di dalam Markus 5 diceritakan orang yang kerasukan setan dialah yang pertama kali memperhatikan menyembah kepada Yesus itu dicatat dulu dicatat dulu oleh teman-teman muslim orang yang pertama kali memperhatikan sujud menyembah kepada Yesus adalah orang yang kerasukan setan tapi setelah orang itu tidak lagi kerasukan setan jangankan menyembah Yesus ikut ke Yesus pun tidak artinya ikut dalam pelayanan Yesus pun tidak coba dibaca Markus 5 1 perikop jadi yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan setelah setannya keluar dia tidak lagi menyembah Yesus maka saya curiga hari ini yang menyembah Yesus adalah orang-orang yang kerasukan ikan tenggiri oke lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut burundah oh ya bang Jumah semalam ada yang masuk ada yang masuk pakai akun abang tapi foto ini tapi bang Jumah 03 nah itu aku naikin aku naikin aku cek followersnya cuma 2000 terus gak sengaja kepencet dia mental turun itu bukan aku iya semalam aku udah yakin juga followersnya 2000 gitu dia minta permintaan aku naikin gambar bang Jumah yang ini bang Jumah 03 dia udah bisa saya bicara bu oh silahkan bang Jumah maaf silahkan silahkan yang lain diam silahkan begini yang mau jawab tadi sebetulnya ada saudara kita tadi yang mengutip wahyu 22 ayat 9 jadi mereka berkata tadi disitu bahwa Yesus menolak penyembahan Yohanes disana padahal di ayat tersebut bukan bukan Yesus yang kelihatan kepada Yohanes tapi melaikan baca dari ayat 8 disitu kita baca ya wahyu 22 ayat 8 begini dan aku Yohanes akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya dan setelah aku mendengar melihat aku tersungkur di depan di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepada aku untuk menyembahnya ayat 9 tetapi ia berkata kepada aku jangan berbuat demikian aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudarami para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kita ini sembalah Allah artinya kita menuruti ayat itu tersebut sudah salah karena kenapa? karena hanya ayat 9 yang dikutip dan inilah kesalahan saudara-saudara kita muslim yang sering mengutip-mutip ayat alkitab karena kenapa? hanya sepotong-sepotong tapi tidak semua dibacakan pasal itu atau ayat terkubur dan inilah kesalahan betul ini jadi tidak kami sebagai Kristen saya pun mengakui itu hilaf betul itu salah itu malaikat itu bukan Yesus betul itu betul anda saya katakan saudara saya itu tadi hilaf mengutip tapi isinkan saya satu menit boleh ya gantian kita ya baik-baik oke tolong dicatat yang punya polpen wahyu 22 nomor 9 yang anda sebutkan wahyu 19 nomor 10 wahyu 14 nomor 7 perintahnya sembala Allah saja Yohanes 4 23 nomor 24 menyembah Allah adalah penyembah yang benar wahyu 19 nomor 4 menyembah hanya kepada Allah 1 Korintus 14 nomor 25 sujud menyembah hanya kepada Allah 2 Raja Raja 17 nomor 36 hanya kepada Allah kamu harus sujud menyembah 2 Raja Raja 17 36 juga yang mengatakan bahwasanya sembahlah aku aku disini adalah Allah Matius 4 nomor 10 sembah Allah saja Tuhanmu dan hanya kepada dia saja kamu harus beribadah Matius 4 nomor 10 sama hendaklah engkau menyembah dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau mengabdi baik dari terjemahan lama maupun terjemahan baru data-data yang saya sajikan ini tidak ada satu pun perintah di dalam kitab saudara untuk menyembah kepada Yesus seperti yang diperhatikan oleh orang-orang Kristen hari ini jadi penyembahan terhadap Yesus itu dari mana asal-usulnya itu yang harus anda pahami kalau saudara saya tadi keliru memahami di dalam Wahyu 22 nomor 9 saya luruskan beliau salah mengutip yang ada adalah Wahyu 19 nomor 10 itu kehilapan beliau tapi maklum dia lagi puasa saya luruskan maka semua data-data yang saya tunjukkan perintahnya hanya menyembah kepada Allah saja silahkan jadi begini Bang Zuma alasan kami sebagai kenapa kami 100% percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dimana sesuai yang tercatat dalam firman Tuhan ini pada di Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 begini pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi gelar Yesus itu adalah ketika dia diwujudnya atau di kuat diwujudnya asli atau di dalam roh itu itu adalah firman jadi karena dia telah menjadi manusia sesuai Yohanes pasal pasal 1 ayat 14 jadi firman itu telah menjadi manusia mari kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 14 jadi Yohanes pasal 1 ayat 14 begini firman Tuhan begitu firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran itulah satu-satunya yang menjadi kepercayaan kami sebagai umat kristiani bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri dan ditambah lagi dari surat Yohanes pasal 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 14 mulai dari ayat 1 beginilah kata Tuhan Yesus disitu janganlah gelisah percayaan kami bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan tetapi ketika dia manusia memang dia 100% manusia karena kenapa tujuan menjadi manusia itu untuk memberikan contoh dan memberikan pedoman kepada semua orang manusia bagaimana cara menyembah Tuhan Allah itu dan untuk tujuannya adalah menjadi penegus dosa atau mendamaikan manusia dengan Allah karena pada mulanya manusia itu telah jatuh dalam dosa tetapi dia harus mengembalikan kemuliaan manusia itu dihadapan Allah jadi disitulah ayat-ayat kurman Tuhan disini nah kok diam mantal kok diam jadi jadi maaf teman-teman ada yang disini bisa saya lanjut silahkan jadi ayat-ayat inilah yang membuat kami lebih percaya diri bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menegukan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan jadi seperti itu dulu oke saya dulu ya sahabat yang lain jadi gini jadi gini ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dengan mengambil Yohanes 1 nomor 1 itu sangat lemah argumentasinya kenapa 1 Korintus 8 nomor 6 namun bagi kita hanya ada satu Tuhan yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dia telah jadikan dan karena dia kita hidup ini bukti akurat Bang Ami di miut Bang Ami di miut sebut bising Bang Ami Bang Amir Bang Amir ini bukti akurat bahwa Yesus dan Bapak itu beda masing-masing berdiri sendiri yang satu berdiri satu-satunya Theos yang satu berdiri sebagai satu-satunya Kurios Theos dan Kurios itu berbeda itu pertama yang kedua kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu yang dijadikan oleh dia segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan orang Kristen salah memahami data ini kenapa karena dia disini sama dengan Yesus padahal dia disini adalah sama dengan firman firman itu adalah Allah itu sendiri maha berkehendak Yesus tidak maha berkehendak apa pembuktiannya bahwa Yesus itu bukan firman baca di dalam Markus 11 nomor 13 dan dari jauh Yesus melihat pohon arak yang sudah berdaun Yesus mendekatinya untuk melihat kalau-kalau pohon arak itu kalau-kalau Yesus mendapatkan apa yang ada pada pohon arak tersebut tetapi Yesus tiba di sana Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja sebab memang pada saat itu bukan musim buah arak itu bukti Yesus bukan firman jadi kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dengan data 1 Yohanes 1 nomor 1 Anda akan ketabok dengan pernyataan Markus 1 11 nomor 13 Yesus ternyata tidak maha berkehendak dan tidak maha tahu berarti dia bukan firman sedangkan sifat firman itu Anda boleh lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11 apabila Tuhan berkehendak apa yang keluar dari mulutnya itu yang jadi begitu juga di dalam Masmur 33 nomor 9 dia berfirman maka semuanya ada dia berkata maka semuanya ada itu jelas sementara Yesus dia tidak tahu pohon buah arak musim buah arak bahkan saking tidak tahunya dan saking laparnya saking marahnya pohon arak pun dikutuk ini bukti akurat bahwa Yesus itu bukan Tuhan sedangkan yang dikatakan Tuhan di dalam Masmur 33 nomor 9 kun faya kun sebagaimana yang ada dalam Al-Quran innama amru itha aradha syai'an ayakulalahu kun faya kun ketika Tuhan maha berkehendak menghendaki sesuatu maka cukup dia berkata berbuah maka berbualah ini bukti bahwa Yesus itu bukan firman jadi Anda keliru ketika Anda menuhankan Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 firman itu adalah Allah artinya sifat kalam itu adalah Allah itu sendiri tetapi Yesus bukan firman Yesus bukan kalam Yesus adalah hasil dari firman Yesus adalah ciptaan yang dihasilkan dari kehendak Tuhan demikian silahkan jadi begini Bang ya ya Abang Zuma kutip itu adalah kata-kata Yesus ketika dia sebagai manusia jadi kita akui bahwa ketika Yesus jadi manusia dia memang mengakui artinya mereka itu sudah terpisah dari Allah roh itu sendiri karena kenapa karena dia sebagai manusia tetapi jangan lupa Bang Zuma ada di Wahyu pasal 1 ayat 8 yang berbunyi disana Wahyu 1 pasal dari pasal 1 mulai dari ayat berapa kita baca ya mulai dari ayat 6 ya begini yang telah yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya amin lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia ya amin aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang yang sudah ada dan yang yang akan datang yang maha kuasa jadi yang abang bilang tadi bahwa Yesus itu bukanlah firman Allah ini sudah sudah batal oleh firman Tuhan yang ada di wahyu pasal 1 ayat 8 ini bahwa Yesus itu adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa begitu bang oke bang Jumat tanggapin bang oke baik baik nah sekarang anda masuk ke dalam kitab wahyu ya anda harus tahu bahwa di dalam wahyu wahyu 1 nomor 8 Yesus sedang membacakan firman Tuhan bukan sedang menyatakan dirinya firman Tuhan mana yang Yesus bacakan firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 4 4 nomor 6 apa yang dikatakan di sana beginilah firman Tuhan Raja penebus Israel Tuhan semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian alfa dan omega coba anda baca teliti lagi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pernyataannya kalau itu adalah pernyataan beliau aku adalah alfa dan omega firman Tuhan Allah oke jadi firman Tuhan Allah itu adalah aku adalah alfa dan omega wah itu asumsi bang sumah tidak apa buktinya saya tidak asumsi baca nomor 1 nya apa yang dikatakan apa yang dikatakan nuhannya 1 nomor 1 inilah wahyu Yesus Christus yang dikaruniakan dikaruniakan itu diberikan yang dikaruniakan alias diberikan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malekat-malekatnya yang diutusnya ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes jadi jelas sekali bahwa Yesus itu dikaruniakan wahyu dikaruniakan firman itu pertama yang kedua pembuktian yang kedua di dalam halus 12 49 aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan berarti aku adalah Alpha dan Omega itu bukan perkataan Yesus itu pernyataan Tuhan yang Yesus yang Tuhan karuniakan kepada Yesus agar Yesus menyampaikan itu kepada hamba-hamba Tuhan makanya dikatakan firman Tuhan Allah yang ada yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa siapa yang maha kuasa dia yang duduk di samping kiri Yesus makanya dikatakan anak manusia duduk di samping kanan yang maha kuasa yang maha kuasa itu bukan Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Yohanes 5 nomor 30 yang maha kuasa siapa Tuhan yang mengutus Yesus jadi satu wahyu satu nomor 8 itu bukan untuk Yesus itu untuk yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 44 nomor 6 akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada Tuhan selain daripada aku la ilaha illa ana sesuai dengan Al-Quranul Karim surat Taha ayat 14 jadi saudaraku mau lari kemanapun anda anda tidak akan bisa lolos menjajahkan mempromosikan Yesus sebagai Tuhan karena dia hanya sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan firman kepada Bani Israel yang kemudian disalahartikan oleh orang Farisi dan diajarkan kemudian ajaran orang Farisi ini kepada Romawi dan Yunani hingga sampai ke negara kita ini demikian silahkan jadi begini Bang Zuma menyerahlah anda sudah terkepung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar dulu Pak ya yang sering Bang Zuma kutip itu adalah mengenai kata-kata Yesus ketika dia sebagai manusia sebagai ya ketika dia sebagai Tuhan Abang itu buang semuanya jadi jelas-jelas ya bahwa Yesus itu ketika dia jadi manusia memang dia berkata-kata seperti manusia itu sendiri artinya dia sangat memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana memuliakan Allah menyembah kepada Allah itu sendiri walaupun dia itu adalah Allah sendiri tapi karena dia telah menjadi sama dengan manusia mengambil rupa seorang hamba itu makanya dia selalu berkata seperti yang Abang Zuma kutip tadi jadi cobalah kita baca di Filipo Fasal 2 ayat mulai dari ayat 5 disini ya beginilah firman Tuhan kendala kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosong mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib jadi ini jelas-jelas ayat-ayat ini bang menunjukkan bahwa memang ada itu artinya kata-kata Yesus itu harus kita pahami betul di mana dia berkata sebagai Tuhan dan dia berkata sebagai manusia itu sendiri jadi jangan salah paham untuk kata-kata Yesus makanya kita sebagai orang Kristi tidak tidak sembarangan untuk menafsir setiap ayat-ayat itu kalau kita tidak dipenuhi dipakai dengan roh kudus maka kita tidak boleh menafsirkannya jadi hanya orang-orang pilihan Yesus Kristi sendiri yang bisa menafsirkan ayat-ayat itu sendiri supaya karena kenapa itu yang memberi pengertian selain yang percaya dalam nama Yesus tidak akan dikaruniakan roh kudus itu begitu bang oke mohon izin ya teman-teman sekali lagi saya jadi gini saudaraku yang berhak mentafsirkan tentang Tuhan itu adalah Yesus bukan Anda bukan penulis kitab Anda bukan bapak-bapak gereja juga bukan saya tetapi Yesus makanya dari tadi saya membaca dalil dimana Yesus mengatakan bahwa dia yang mentafsirkan tentang Tuhannya baca Yohanes 1 nomor 18 tidak ada orang yang dapat yang pernah melihat bapak tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan tidak ada anak nabi yang pernah melihat pencipta tetapi anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus dialah yang menceritakan bukan menyatakan tapi dialah yang mentafsirkan dialah yang menceritakan dialah yang menjelaskan bahasa Yunaninya adalah eksegomai eksegomai atau eksegesis dia yang mentafsirkan tentang Tuhan itu apa tafsiran tafsiran Yesus tentang Tuhan Tuhan tidak bisa dilihat Tuhan tidak bisa didengarkan rupanya tidak bisa dilihat lalu apa lagi Tuhan lebih besar daripada Yesus dia yang mengutus Yesus bapaknya ada di surga bukan di bumi coba itu tafsiran Yesus tentang Tuhan itu yang pertama kemudian kita masuk ke dalam teks Maliaki 3 nomor 6 bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Yaakob tidak akan lenyap ini firman Tuhan menurut konsep orang Yahudi Tuhan yang mereka tidak pernah berubah sedangkan Yohanes 1 nomor 3 firman itu telah berubah menjadi daging firman yang anda maksud tadi adalah Allah itu salah pernyataan Tuhan yang kalam ketika dia mengatakan jadilah hamil wahai Maria jadi hamil maka dalinya di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 3 firman itu kehendak itu daya cipta itu menghendaki agar Maria hamil maka firman yang diantar oleh roh kudus atau Jibril Gabriel pada bulan ke-6 ke Maria betul-betul terjadi menjadi daging Yesus dilahirkan Yesus diciptakan itu yang perlu dibahami nah Tuhan tidak pernah berubah di dalam Yesaya 4 3 nomor 10 engkau lah saksi-saksiku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku Yesus ternyata dibentuk pada abad pertama dibentuk menjadi daging lalu kemudian menjadi manusia apakah seperti itu yang disipati oleh Tuhan tidak maka bagaimanapun cara anda memaksakan anak Maria menjadi Tuhan itu tidak bisa kecuali hanya doktrin dan dogma tapi orang yang berpikir tidak mau kemudian memperboda diri dengan menuhankan manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang nyata-nyata ketika ia datang mengajarkan kepada pengikutnya Badi Israel menyembahnya kepada satu Tuhan ingat ingat saya tidak menambahi dan tidak mengurangi perkataan Yesus dan Yohannes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar oke dan disitu tidak titik dan mengenal Yesus yang engkau utus ada satu Tuhan yang benar ada satu yang diutus yang Tuhan yang benar itu adalah yang tidak terbentuk yang diutus itu adalah yang dibentuk jadi kalau mau hidup kekal maka katakan La ilaha illallah Yesus Rasul yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus Yesus Rasulullah demikian silakan yang lain boleh masuk silakan jadi begini sebentar aja dua menit aja nih ya jadi abang itu sudah salah menafsirkan ayat dari Yohannes pasal 1 ayat 1 itu sebetulnya jadi baca baik-baik itu ini bunyinya pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan artinya posisi Yesus itu ketika dia bersama-sama dengan Allah dia adalah firman artinya apapun yang ada di langit di bumi dan segala isinya tidak ada yang bisa dijadikan Allah tanpa firmannya itu sendiri dan firman itu yang telah menjadi manusia sesuai yang tertulis di 1 Yohannes dari ayat 14 tadi dan ingat dan ingat kata-kata Yesus lagi tentang dirinya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu begini dari Yohannes pasal 8 mulai kita baca dari ayat 54 sampai dengan 59 biar mengerti kita apa tujuan kata-kata dari Yesus itu beginilah dari 54 jawab Yesus jikalau aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya bapakulah yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami padahal kamu tidak mengenal dia tetapi aku mengenal dia dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia maka aku adalah pendusta sama seperti kamu tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmannya Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah jadi inilah kata-kata Yesus yang menguatkan Bang Zuma bahwa dia itu sejak kekekalan sudah ada sebelum Abraham jadi dia telah ada sebagai firman itu jadi itulah yang menjadi kepercayaan kami bahwa dia ini memang benar-benar Tuhan dan firman Allah itu sendiri tetapi karena Allah yang maha kuasa artinya walaupun firman itu telah menjadi manusia bukan dalam arti kuasanya di takhta kerajaan surga sudah tidak ada lagi dia adalah Allah yang maha kuasa walaupun saat ini contohnya ada seribu orang yang berdoa kepadanya dia mendengarkan karena dia adalah yang maha kuasa makanya ketika Yesus itu dibaptis di sungai Jordan ada di sana langit terbuka ada suara dari surga dan ada juga roh kudus berbentuk seperti rupa merpati dan ada juga Yesus karena kenapa? karena dia memang maha kuasa dia bisa melakukan segala apapun yang dia ingin kita itu percaya kepadanya oke pak ya 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 jadi Yone 1 ayat 1 ya jadi gini pak pada mulanya adalah firman ya firman bersama-sama dengan ala ala ini pak ala mana pak ala bapak atau ala samukah pencipta ini pak betul ala bapak jadi pada mulanya ya kan pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan ala ala bapak sang pencipta ya ya kan firman adalah ala berarti ala bapak adalah firman betul pak ya iya iya 1 Yohanes ayat 14 ala bapak telah menjadi manusia mati pula pak di saat itu nah yang jadi pertanyaan pak di waktu sang pencipta itu mati pada waktu itu bumi gonjang ganjing gak pak matahari terbit disana sini atau bagaimana itu pak kira-kira karena sang pencipta ala bapak sang penguasa pencipta sudah mati pak di tiang salib silahkan mungkin bapak bisa jawab nah itu tadi pak ya itu yang tertulis di Filipi pasal 2 ayat berapa tadi ya ayat 8 tadi ya artinya bukan dalam arti ketika Yesus itu mati dia sebagai manusia bukan dalam arti ala bapak itu meninggal juga ya karena dia maha kuasa ya maha kuasa dia pak jadi dia tetap kalau ala bapak ya roh rohnya itu yang maha kuasa itu tidak mungkin mati pak dari roh lagi pak pak disitu oke ala bapak pak itu derita bapak yang tertulis ala bapak ala bapak telah menjadi manusia oke pak ya jadi ini yang yang pencipta ini telah menjadi manusia pak tau gak bahasa kata menjadi telah menjadi manusia ala bapak sang penguasa ini telah menjadi manusia gitu loh pak firman waktu dis loh eh bapak lari lagi di firman yohanes 1S1 firman adalah ala bapak ala bapak adalah firman betul dengarkan pak ya itu derita bapak yang tertulis yohanes 1 14 ya kan firman itu kan adalah ala bapak ala bapak adalah firman telah menjadi manusia pak mati pula disali pak bapak gak bisa lari dari situ itu derita bapak yang tertulis nah sudah terkebung anda sudah terkebung anda sudah iya pak pak memang itu tulisannya kan seperti itu kan bunyinya pak itu kami gak pintir itu memang itu bunyinya kan ala bapak firman adalah ala bapak ala bapak ala firman kan gitu nah katanya sebagai roh itu pak yang maha kuasa itu sudah mati pak oke udah mental tadi ya berarti roh nah sekarang ini sekarang gini loh pak yohanes 4 24 udah mental ya berarti bapak udah mati ya tadi kan disitu nah sekarang roh ala itu roh kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan roh ala tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia berarti yang ada di dalam roh Yesus ini ada juga di dalam diri bapak betul berarti bapak juga ala bukan pak beda roh ala beda pak ya roh ala itu berkuasa roh manusia itu ya ada batasnya pak ada batasnya tapi kalau roh ala itu tidak terbatas makanya dia berfirman disitu di situ yang tertulis disitu yang tertulis disitu yang tertulis yohanes 4 24 ala itu roh maksudnya yang dapat dikerja di yang mana roh yang mana maksudnya disitu supaya karena manusia itu sudah berarti roh ciptaan berarti betul roh ciptaan betul maksudnya roh ciptaan Tuhan atau ala itu sendiri kalau roh yang ada di pendiri kita sebagai manusia ciptaan roh ala enggak ada disitu dikatakan roh ciptaan pak rohku roh ala tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia jangan-jangan pintar-pintar itu yang tertulis di bapak itu jangan pintar-pintar ala itu roh di dalam kejadian yang namanya tidak berfirmanlah Tuhan roh ala tidak akan tinggal di dalam diri manusia enggak ada disitu yang diciptakan disitu atau apa itu yang tertulis nah kalau berarti silahkan gimana pak maksud Tuhan disitu adalah karena manusia sudah terlalu jahat waktu itu pak sehingga dia tidak mau lagi umur manusia itu panjang di bumi ini supaya kejahatan mereka jangan sampai artinya melebar di seluruh artinya supaya kuasa dosa itu jangan terlalu besar di muka bumi ini makanya dia mengambil keputusan bahwa umur manusia itu hanya batas 70 tahun artinya rohnya itu dicabut dari manusia hanya batas umur 70 tahun setelah itu sudah mati meninggal jadi itu itu tujuannya pak disitu iya pak disitu yang saya maksud itu pak yang tertulis ya kan roh ala tidak akan tinggal di dalam diri manusia berarti dalam diri manusia ini pak ada ala ada roh ala kalian kan yang tertulis di Yones 424 kan ala itu roh betul ya ala itu roh berarti di dalam diri Yesus itu ada roh ala seperti di dalam diri manusia bapak ini kan berarti ada berarti gimana mana mana coba bapak coba bapak tunjukkan di dalam diri Yesus ada roh yang mana di dalam diri manusia itu ada roh yang mana dengarkan dulu pak roh itu banyak pak karena setan pun iblis oh berarti ala itu banyak roh juga tapi roh jahat roh kudus beda pak roh kudus roh kudus Elisa punya roh kudus pak itu bayinya bayinya lonjat ke perutnya dia punya roh kudus Zakaria juga dipenuhi roh kudus berarti Zakaria Tuhan betul Zakaria ala juga kan bermata tujuh itu bang Sidik bermata tujuh bertanduk tujuh itu iya itu Elisa juga dipenuhi roh kudus Zakaria dipenuhi roh kudus jadi Zakaria ala juga dengarkan pak gimana iblis setan itu disebut roh juga pak roh juga itu jadi oh berarti yang diutus wahyu 5 ayat 6 itu yang diutus ke dunia itu itu iblis itu roh ala itu iblis berarti tuan bapak itu iblis karena iblis tidak diciptakan kan berarti iblis setara bapak berkuasa atas roh begitu pak iya kan memang seperti itu kalau kata-kata bapak berarti ini ini menjebak ini lah itu yang tertulis pak bukan mengujat pak wayu 5 ayat 6 ketujuh roh ala yang diutus ke bumi itu bertanduk tujuh bermata tujuh itu masih tertulis kok pahami apa yang dipahami pak diutus ke bumi diutus ke bumi apa yang bisa saya pahami itu yang tertulis terus mau dipahami bagaimana pak bagaimana yang mau dipahami itu yang tertulis karena roh itu ya roh ala dengan roh setan beda pak berarti yang diutus bertujuh itu yang dimaksud wayu 5 ayat 6 itu seperti apa pak jelaskan itu iblis berarti ala itu iblis itu salah itu rencana mau dihapus itu salah salah jadi bagaimana pak coba jelaskan tentang roh karena malaikat juga ya malaikat juga disebut roh jadi level per roh itu beda-beda pak ya beda berarti ala itu banyak ya roh itu roh itu berarti ala banyak karena ala itu roh yohanes 4 ayat 24 ala itu roh berarti roh setan roh malaikat roh kebenaran roh penghibur itu ala semua kan betul berarti tuan bapak ini sebenarnya banyak penyembah roh ajaran pagan begitu pak karena di wayu 12 ayat 1 disitu memang udah jelas sekali itu wanita perempuan diselubungkan matahari ya kan berarti ajaran apa ini pak ini ajaran apa diselubungkan matahari di bawahnya bermakota di kakinya bermakota bulan itu gimana itu pak nah yo bapak jelaskan maksudnya pak nah ya coba pak ini ajaran apa pak ini ajaran penyembah roh dimana itu pak di mana nah ini bapak menjelaskan tentang roh coba bapak jelaskan iblis punya roh iblis ada roh malaikat punya roh roh mana-mana lagi nih padahal di dalam yohanes 4.24 ala itu roh berarti iblis itu ala malaikat itu ala di dalam diri manusia itu ala juga di dalam yesus ada asama kan atau bagaimana itu yang ku bilang tadi pak ya artinya jangan cuma ansumsi bung itu yang tertulis yohanes 4.24 ala itu roh nah bapak menyatakan tadi ada roh iblis ada roh malaikat wahyu 6 ada 3 wahyu 6 ayat 3 ada di dalam diri manusia juga itu roh apalagi pak kalau roh Tuhan sahabatku masidik kalau roh Tuhan itu tandanya ada tato di paha bang lanjut nah silahkan bapak jawab pak jawab pak banyak kali ini ala disitu pak ribuan meliharan malah di dalam manusia itu kan ada roh ala malah bapak juga tambah lagi iblis punya roh malaikat punya roh waduh kalau ala memberikan rohnya kepada manusia ada disitu pak di waktu penciptaan di kejadian pasal berapa disitu ya iya itu derita bapak jadi bukan ala itu berarti berarti iblis punya roh pak betul iblis ada roh juga iya punya roh oh punya roh oh berarti ada oh dia sama ala juga berarti itu yang saya bilang tadi pak banyak roh ini tapi dia roh jahat ya itu yang itu yang sering merata di yohanes 4 ayat 24 gak ada bilang roh jahat apa segala macam roh mana roh roh itu gitu loh itu ala itu roh yang dimak coba baca baik-baik eh sekarang sidik iya coba dibacakan matius 4 ada roh yang membawa yesus kepada gurun untuk dicobai oleh iblis yang mana yang kita bisa jadikan acuan untuk membedakan roh yang membawa yesus dengan roh yang mencoba yesus coba di matius 4 matius 4 ayat berapa roh guna nomor 1 itu sempat matius 4 kemupaya matius 4 maka yesus dibawa oleh roh ke padanggurun untuk dicobai iblis roh ini siapa roh roh setan kak roh gentayangan kak silahkan bang kalau Tuhan anda adalah roh silahkan silahkan lanjut saudara sidik lanjut maka yesus dibawa oleh roh kepada roh ke padanggurun roh ke padanggurun untuk dicoba iblis silahkan pak kalau roh disini pak belum dijelaskan tapi yang jelas yang jelas disini adalah yang jelas disini adalah tujuan pusingkan roh pusingkan roh dengarkan pak yang jelas disini adalah tujuannya roh itu membawa dia ke padanggurun untuk dicoba iblis jadi yang saya bilang tadi iblis itu adalah roh juga jadi dia roh jahat jadi makanya saya bilang tadi artinya roh itu bukan hanya satu roh banyak roh roh kudus roh kebenaran ada roh mauli ada roh sida ada roh mau ada banyak roh jadi roh itu kan gini 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 ala itu roh berarti bukan ciptaan roh betul apa ya roh itu bukan ciptaan atau bagaimana di dalam kristen ini mana mana dalil roh itu diciptakan coba kalau roh yang ada sama iblis pak yang saya tanya dimana roh itu diciptakan pak dengarkan pak malah ala itu roh terus bapak lari roh ini roh itu ala itu roh berarti kalau roh itu semua pak roh iblis itu ala nah sekarang minta mana mana coba roh itu diciptakan roh iblis roh setan diciptakan roh baik roh apa segala macam roh penghibur mana roh kayangan di bible di bible gak ada lanjut aja lah sudah sudah diciptakan radv verdv bentar bendera selera kami disini bukan untuk untuk menyudutkan ya kita belajar sama-sama ya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang merasa Anda kurang pas dengan pernyataan saudara-saudara kita disini Tolong diterima dengan baik, direnungkan, dipikirkan Karena kenapa? Tuhan tidak mungkin memberikan buku pedoman Buku panduan kepada manusia Dimana buku panduan itu justru tidak menjelaskan jalan terang Tetapi membingungkan Tuhan memberikan buku panduan Laksana pabrik memberikan buku petunjuk penggunaan kulkas Kalau buku petunjuknya tidak sesuai dengan materi atau bahan kulkasnya Itu bisa salah keliru Dan bisa patah akibatnya Misalnya ada orang menggunakan kulkas sebagai perahu Itu susah itu Atau kulkas dijadikan sesuai dengan buku petunjuknya sebagai lemari pakaian Itu juga salah Atau kulkasnya dicopot, daunnya diganti kain horden untuk mendinginkan es Juga itu salah Maka Tuhan yang benar adalah memberikan buku panduan kepada manusia Tentu buku panduannya itu akan selaras dengan akal manusia itu sendiri Karena kitab itu diberikan untuk supaya dipahami oleh yang mempunyai kitab Kepada siapa kitab itu diserahkan Kalau ada sebuah kitab yang membingungkan kita Tolong direnungkan lagi Jadi kami disini tidak menghujat, bukan menyudutkan, bukan untuk kemudian mengucilkan saudara Kami hargai Anda salah satu saudara Kristen kami yang baik Silahkan belajar terus dalam E-Bible Insya Allah Anda akan sampai kepada kebenaran Lanjut Ya, betul Pak Kami hanya diskusi menyampaikan Pak ya Tentang apa ajaran Yesus, apa ajaran Paulus gitu loh Ajaran Yesus sebenarnya yang mana Pak Ajaran Yesus, hukumnya yang terutama Markus 12, 28, 29 Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa Pak Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar Yesus yang diutus Nah, malah Paulus mentuhkan Yesus Pak Jadi sebenarnya Jadi Bapak cari yang mana ajaran Yesus Di 10 hukum Torah Jangan engkau menyembah ilah-ilah lain gitu loh Pak Nah, dimana Musa Pak menyembah Bapak Putra dan Rauh Kudus Dimana Bapak satu aja itu hukum Hukum, apa 10 hukum Musa itu udah mental Bapak disitu Nggak bisa ada penjelasan apapun disitu Dimana Musa menyembah Rauh Kudus Pak Dimana Musa menyembah Bapak Putra dan Rauh Kudus Dimana Yesus pernah mengajarkan dengan Trinitas Pak Nabi-nabi terdahulu dimana pernah mengajarkan tentang Trinitas Harus pakai dalil Pak Begitu Seperti itu Pak, kira-kira Jadi Bapak carilah Apa ya Ajaran yang mana memang Pak, murni ajaran Yesus gitu loh Pak Seperti itu sih, kira-kira Mungkin ada teman dari Gunda teman-teman Cinta Selawat Tanya dulu ini Bang Depinya masih ada enggak Napasnya nggak kedengeran Ada, ada ya Ada, ada, ada Ini si Bang Satria ini ada-ada Memang sih sulit kalau sudah Bang Zuma tidak menjelaskan secara detail Tapi ternyata Teman kita yang Kristen ini Hatinya dan pikirannya sudah terbungkus dengan dogma atau doktrin Yang menyatakan itu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri Sudah jelas juga dikatakan Ada perbedaan dikatakan oleh Paulus Yang mana Allah itu adalah satu-satunya Bapak Dan satu lagi dikatakan Yesus itu adalah Tuhan Kata Yesus, kata Paulus Nah, situ ada perbedaan di situ Padahal Nah, kalau kita kaitkan lagi Siapa Tuhan menurut Yesus Itu ada di Matthew 11.25 Yang Tuhan menurut Yesus disitu adalah Allah Bapak itu sendiri Bukan Yesus, dia tidak pernah mengakuinya Tapi ujung-ujungnya kembali kepada Karena dia sebagai manusianya Dia tidak mampu melakukan hal itu Tapi kalau sebagai keilahiannya Dia mampu Nah, itu sulitnya Pak Sampai berbuih Sampai muntah darah pun Bang Zuma tidak akan mampu Menyerap ke kota Anda Karena kota Anda sudah terbungkus dengan namanya dogma Maaf kalau saya kasar Memang seperti itu yang saya dengar dari tadi Sedikit-sedikit apa mengatakan Itu adalah manusianya Nanti Ada hal lain Oh, dia tuh Dia sebagai Tuhan Dia sebagai manusia Itu susah Jadinya kita menjelaskan Ataupun kita bongkar-bongkar Di Bible pun Gara-gara pengaruhnya Gitu Pak Oke lanjut Bang Satria Itu Bang Depi Kalau masih ada Tampelin Apa Headsetnya ke telinga Bang Depi Masih ada Bang Satria Jadi gini Bang Depi Kalau saya jadi sodara Di Di pemahaman Yahudi ya Yesus itu adalah Dikatakan sebagai manusia yang Hasil dari Sina Nah kalau di agama sodara Dia adalah manusia yang Mati terkutuk Tapi di Islam Dia itu adalah nabi Dia adalah rasul yang suci Yang kemudian Terkemuka di dunia Dan di akhirat Dan di Islam itu Tidak dikatakan Muslim yang baik Ketika beliau Mereka tidak mengimani Nabi Isa Atau Yesus yang datang Kepada Bani Israel Lahir tanpa aja Itu sebagai nabi dan rasul Tidak sah keimanan kami Oleh karena itulah Kemudian ya Saya kalau jadi Anda Jalan satu-satunya Agar menjadi kemudian Pengikut Maka ada baiknya Anda Mengikuti Orang-orang yang ada Di sini Mendudukan Yesus itu Sebagai nabi dan rasul Yang mulia Itu sih pesan saya Dari teman-teman sekalian Termasuk Khususnya kepada Sudara Devi Seperti itu Ya silahkan Begini Bang rumah dan teman-teman Saya tidak memaksa Sudara-sudara kita muslim Untuk mempercayai Yang menjadi Kepercayaan kami Tetapi Yang kami Sampaikan adalah Hanya yang ada tertulis Dalam Alkitab Ya jadi kami Tidak mau Menambah Menambah dan Tidak mau Mengurangi Ya jadi Kalau memang Kalau memang diterima Oke kalau enggak Enggak ada Paksaan sama kita Ya Jadi sesuai yang Sudah saya sampaikan Tadi pakai-pakai Ayat firman Tuhan Itu yang Itu yang memang Kenyataan ya Artinya Benar-benar tertulis Ya di dalam Alkitab itu Dan sepenuhnya kami Mempercayai bahwa Alkitab itu adalah Firman Tuhan Itu aja Ya jadi Kalau ini Bang Kalau hanya Berdasarkan iman Kalau hanya Berdasarkan iman Iman itu kan Lebih tinggi Cakupannya Daripada percaya Ya percaya itu Masih level rendah Kalau percaya itu Level Kepada Levelnya kepada Sesuatu yang bisa Dimaknai secara Indrawi Misalnya Yesus itu Membangkitkan orang mati Dilihat Maka dia adalah Tuhan Sebuah polpen Kita akui bahwa Itu adalah pena Polpen Karena kita melihat Itu percaya Itu bukan iman Tapi ketika Kemudian Polpen ini Kita anggap Sebagai pisang Ambon Itu Levelnya iman Kenapa? Karena mata Panca indera kita melihat Yang kita katakan Pisang Ambon itu Adalah polpen Tapi karena kita yakin Karena kita yakin Sepenuh-penuhnya Ya Meskipun orang Berjuta Bermilihan Mengingatkan Itu bukan pisang Tetapi kita Tetap saja Mengatakan itu pisang Maka itu Jatuhnya kepada iman Iman Nah pertanyaannya sekarang Apakah iman Seperti ini Sudah benar Memaksakan Polpen menjadi pisang Atau Hanya Sekarang egois Terhadap sesuatu Sehingga kita Meyakini itu Sebuah kebenaran Padahal data-datanya Sudah jelas Mengeluarkan tinta Dan seterusnya Itu adalah Polpen Tapi tetap saja Diakini itu adalah Pisang Ambon Maka itu adalah Iman yang keliru Nah iman yang keliru Tempatnya kepada siapa? Kepada neraka Pasti itu Makanya dikatakan Ya sudah mati setuju Hanya halal daripada aku Engkau semua adalah Pembuat kejahatan Kenapa mereka dianggap Pembuat kejahatan? Karena mereka tidak Melakukan kehendak Bapak Bapak itu sama dengan Tuhan Jadi ketika Iis mengatakan Bapakku Itu sama dengan Tuhanku Bukan sama dengan Ayahku Atau papiku Bukan Tapi Tuhanku Bapak sama dengan Tuhan Bapakku sama dengan Tuhanku Jadi makhluk yang bertuhan Ketika dituhankan Akan membawa kita Dalam kondisi Sebagai penghuni neraka Matius 13 Nomor 50 Orang yang jahat Yaitu orang yang zolim Tempatnya di neraka Dan Yesus Akan mengusir orang-orang ini Hanya halal daripada Aku engkau semua Adalah pembuat kejahatan Nah sementara Yang harus kita lakoni Sebagai Sebagai Orang-orang yang beragama Ceritanya Pengikut agama Para Nabi Ya harus mengikuti Kehendak Tuhan Bukan kehendak manusia Kehendak Bapak Kalau Anda tidak percaya Bahwa Bapak sama dengan Tuhan Baca Amsal 3 Nomor 11 Nomor 12 Bahwa Tuhan itu adalah Ibarat Bapak Ibarat Ayah Yang mendidi Anak-anaknya Yang dikasihi Maka perintahnya Tetaplah tekun Di dalam didikan Tuhanmu Layaknya seorang anak Yang tetap tekun Di dalam didikan Ayahnya Jadi Bapak disitu Sama dengan Tuhan Bapakku yang di surga Sama dengan Tuhanku yang di surga Itu maksudnya Jadi Jangan disalamaknai Kata Bapak itu Saya kira begitu Teman-teman sekalian Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bisa mendapatkan Nilai ibadah Di sisi Allah Subhanallah Lanjutkan silahkan Amin 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 Bagaimana dia ditangkap Dan sampai mati Di atas kayu salib Bahkan Bangkit dari antara orang mati Jadi Bukan hanya karena Dia membangkitkan orang mati Menyembuhkan segala penyakit Dan segala macam Tetapi dia sebenar-benar Sudah dinubuatkan Bahkan Ketika dia Mati Di atas kayu salib itu Dia disisa Sudah dinubuatkan Di dalam Kitab Perjajan Lama Salah satunya adalah Dari Kitab Yesaya Yesaya Pasal 53 Mulai dari ayat 1 Kita bacakan disana Ayat 1 sampai 12 Beginilah firman Tuhan Disitu Siapakah yang percaya Kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah Tangan kekuasaan Tuhan Dinyatakan Sebagai taruh Ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas Dari tanah kering Ia tidak tampan Dan semaranya pun Tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun Tidak sehingga kita Menginginkannya Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang Menutup mukanya Terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk Hitungan Tetapi Sesungguhnya penyakit Kita lah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita Yang dipikulnya Padahal kita mengira Dia kena tulah Dipukul Dan ditindas Allah Tetapi Dia tertikam Oleh karena Pemberotakan kita Dan diremukan oleh Karena kejahatan kita Ganjar yang menatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan oleh Bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat Seperti domba Masing-masing Kita mengambil Jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah Menimpakan kepadanya Kejahatan kita Sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan Dirinya ditindas Dan tidak membuka Mulutnya Seperti anak domba Yang dibawa ke Pembantaian Seperti indu domba Yang Yang keluh Di depan orang-orang Yang menggunting Bulunya Ia tidak membuka Mulutnya Sesudah penahan Dan penghukum Ia terambil Dan tentang Nasibnya Siapakah yang memikirkannya Sungguh ia terputus Dari negeri Orang-orang hidup Dan karena Pemberontakan umat Ia kena tulah Orang menempatkan Kuburnya Di antara orang-orang Pasik Dan dalam matinya Ia ada di antara Penjahat-penjahat Sekalipun Ia tidak Berbuat kekerasan Dan tipu Tidak ada Dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak Meremukan dia Dengan kesakitan Apabila menyerahkan dirinya Sebagai korban Penebus sal Ia akan melihat Keturunannya Umurnya Akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana Olehnya Sesudah Kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang Menjadi puas Dan hambaku Itu sebagai orang yang benar Akan menyerahkan Banyak orang Dan hikmatnya Dan kejahatan mereka Dipikul Sebab itu Aku akan membagikan Kepadanya Orang-orang besar Sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh Orang-orang kuat Sebagai Sebagai jerahan Yaitu sebagai ganti Karena ia telah Menyerahkan nyawanya Kedalam maut Dan karena Ia terhitung Di antara Pemberontak-pemberontak Sekalipun ia menang Dosa banyak orang Dan berdoa Untuk memberontak-emberontak Jadi Itulah penjelasan Makanya Kepertayaan Sebagai Kristen Inilah satu-satunya Yang berdoa 100% percaya Coba di ayat 10 Di ayat 10 Coba abang Disitu bacakan Secara Pelan-pelan Perlahan Ayat 10 Bahwa Dia memiliki keturunan Siapa keturunannya Apakah dia menikah Itu pertanyaan Lagi selanjutnya Silahkan Jadi gini Pak ya Ini Yesaya 52-53 Gini ya Pak ya Itu katanya Untuk Yesus Pak ya Gini ya Oke Coba Bapak buka Di Yesaya 52-14 Seperti banyak orang Akan tertegung-tegung Melihat dia Bagiku buruk rupanya Bukan seperti manusia lagi Dan tampaknya Bukan seperti Anak manusia lagi Apakah Yesus Yang Apakah Yesus Seorang yang Buruk rupa Pak Atau Tuhan Yang buruk rupa Ya bukan seperti Anak manusia lagi Sangkin buruknya Nah Gini Pak Jika Kristen Berkeras bahwa Yesaya 52-53 Adalah nubuat Tentang penyaliban Yesus Maka mereka harus menerima Penghinaan terhadap Yesus Sebagai manusia Yang sangat buruk rupa Bahkan Sekalipun Sekalipun Bahkan Sangking buruk rupa Yesus Disebutkan pula Bukan seperti manusia lagi Pak Padahal Selama berabad-abad ini Kita melihat sendiri Gembaran sosok Yesus Seperti Ditampilkan sebagai Seorang Pria bule Yang sangat rupawan Pak Jadi umat Kristen Berapologi gitu loh Karena buruk rupa Yesus Yang dimaksud Di sana adalah Ketika ia sedang Berada di tiang salib Akibat babak belur Dipukul oleh Serdadu Romawi Tapi toh Apologi itu mentah Pak Seburuk-buruknya manusia Sekalipun babak belur Ia masih terlihat Seperti manusia Pak Tetapi Bible menyebutkan Bahwa Sosok yang dimaksud Dalam Yesaya 52 ini Sudah bukan Seperti manusia lagi Pak Jadi apologi ini Tidak Tidak matching Gitu loh Pak ya Jika memang Klaim itu benar Pak Mengapa Penggembaran Yesus Di tiang salib Lihat lagi Pak Berbagai karya seni lukis Maupun seni pahat Yang menggambarkan Sosok Yesus Pak Pada umumnya Tidak melukikan Tidak melukikan Makhluk berjendri Manusia Manusia yang berkabak Babak belur Hancur-hancuran Benjut di sana Benjut ya kan Di sana sini Benjol-benjolan Tapi masih berwujud Pak Pilihat tampan Yang tersalib Apakah gambaran ini Konseken Pak Dengan apa yang disebut Dalam Yesaya 52 Jawabnya tidak Satu menit Satu menit Silahkan Saudara Devi Kita menghargai Itu pandangan Saudara Jadi Kitab Yesaya ini Itu kurang lebih 600 tahun Sebelum Kristen 600 tahun Sebelum abad pertama Kitab Yesaya Artinya Yang memahami Kandungan Kitab Yesaya itu Adalah Yang mempunyai kitab Sementara Kristen ini Lahir di Antioquia Mengambil Kitabnya Orang Yahudi Dalam bentuk Terjemahan Septuaginta Kemudian Mengasumsikan Mencocok-cocokkan Konsep Tuhan Datang dalam Rupa manusia Menebus manusia Dan acaran itu Tidak diajarkan Kembali kepada Yahudi Tapi diajarkan Kepada Romawi Dan Yunani Hingga sampai Di Indonesia Nah sekarang Permasalahannya Adalah Kalau Yesaya 53 52 Ya lengkapnya Dengan 52 53 Itu untuk Yesus Maka Orang Yahudi Yang lahir Hidup bersama Dengan Yesus Yang pertama kali Menerima Yesaya 53 Itu sebagai Yesus Tapi apa yang terjadi Sama sekali tidak Tentang penyaliban Tentang kebangkitan Dan seterusnya Itu adalah Cerita-cerita Yang dibangun Gereja kemudian Sedangkan Orang Yahudi Yang mempunyai kitab Sama sekali Tidak pernah menunggu Tuhannya datang Dalam rupa seperti itu Karena Tuhan Mereka diajarkan Laisa kamislihi syai Tidak serupa Dengan makhluk Itu yang pertama Terakhir dari saya Di dalam Cerita yang ada Dalam Markus 15 Nomor 34 Yesaya 53 Anda membacakan Bahwa Yesus itu Tidak teriak Yesus diam Ketika teraniaya Tapi faktanya Di Markus 15 Nomor 34 Tuhanku 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 Mengapa Engkau meninggalkan Aku Ini Sebagai Tuhan Tidak layak Yesus lakoni Kenapa Karena Stefanus Di dalam kitab Saudara Diceritakan Ya Stefanus teriak Dengan suara Yang nyaring Apa kata Stefanus Tuhan Jangan kau Tanggungkan Dosa ini Kepada mereka Artinya Stefanus Lebih elegan Lebih elegan Teriakannya Ketika dia Dibunuh Tuhan Jangan Engkau Tanggungkan Dosa ini Kepada mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Lakukan Itu perkataan Stefanus Semenangkan Yesus Yang adalah Tuhan Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Tidak layak Bagi Rasulullah Muhammad Ketika Mau meninggal Apa yang Diteriakkan Dalam hati Dalam kalbunya Dalam pikirannya Dalam doanya Umati 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 Umatku 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 Ya Allah Umatku Ya Allah Selamatkan Umatku Stefanus Dan juga Nabi Muhammad Sama-sama Menyuarakan Tentang Umatnya Tentang Orang Agar Diselamatkan Agar Diampuni Tapi Yesus Justru Peduli Dengan Dirinya Eli Eli Lama Sabaktani Tuhanku Tuhanku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Kenapa Demikian Karena Penulis Kitab Saudara Mencoba Mengambil Dan Mencocokkan Apa yang Terjadi Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Yaitu Masmur 22 Padahal Itu Bukan Untuk Yesus Serasa Begitu Teman-teman Sekalian Saya Pamit Lebih Dulu Terima Kasih Atas Tempat Yang Diberikan Ruang Yang Diberikan Kepada Saya Atas Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dan Kata-kata Yang Baik Semua Itu Datang Dari Allah Yang Tidak Baik Dari Saya Mohon Maaf Terima Kasih Saya Akhiri Subhanak Allah Mabiham Diyash Duala Ilaha Ilaha Antasta Wafir Kau Atubu Ilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayala Islamku Jayala Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baikumsalam Baikumsalam Ibu Terima kasih Kesempatan Yang Sudah Ibu Berikan Kepada Kita Jadi Aku Pun Mau Cabut Juga Karena Sudah Melewat 7.06 Ini Jadi Kita Ada Oke Oke Bang Ya 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 Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Dari kami Bang Tapi Memaksakan Tapi Silahkan Dibaca-baca Lagi Amin Amin Oke Pak Devi Wah Gurunda Udah Keluar Aduh Iya Udah Udah Nggak Apa Siapa Buka Puasa Beliau Ya Yang Agama Kristen Yang Mau Diskusi Minta Perminta Buter Kenapa Gini Suara Siap Gurunda Kok Senang Nanti Ada Perlu Sedikit Gurunda Nanti Di Bayar Aja Ya Itu Masih Ada Di Bawah Selamat Berbuka Puasa Gulunda Dari Tadi Tadi Nggak Ngomong Giliran Keluar Ngomong Dia Pak Devi Masih Ada Ya Ini Lagi WA An Balusan Belum Kerja Kalau ada Bang Kores Naikin Ya Bun Aku Tadi Tadi Biar 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 Rungku Garungkan Nah Kumpulkan Donasi Biar Aku Bisa Beli HP Bagus Aku Nambah Ini Semalam Ada Ada Yang Menangis Tuh Karena Nggak Bisa Ke Pasar Nggak Bisa Kemana Dengar Ngesernya Sodi Aspal Semalam Ada Mulut Tapi Tadi Dia Sebelum Jumat Tadi Udah Belanja Dari Oh Iya Ngeri Itu Bukan Belanja Tapi Tapi Ada Ini Apa Dari Dari Australia Itu Itu Buat Bajir Barat Habis Ada Tukannya Ya Iya Beli Rejeki Anak Bajir Barat Aku Malu Loh Yang Kristen Yang Kristen Mana Tempurnya Minggrasi Biar Awit Ya Seger Terlalu Biar Seger Tidak Ada Bang Koris Amat Sore Kak Intan Ya Sore Ya Agama Pak Kakak Ku Gimana Kabarnya Mbak Intan Ya Kak Aku Agamanya Kristen Kak Ya Diskusi Kita Kakak Sayang Boleh Ini Kalau boleh Tadi Diskusi Apa Dintas Agama Kakakku Oh Gitu Jadi Tadi Debat Tentang Agama Ya Iya Kakak Bukan Diskusi Diskusi Nah Gitu Diskusi Kita Mau Disiti Apakah Pasangan Hidup Jangan Loh Kak Boleh Ya Kalau Masalah Itu Yang Poligami Itu Kalau Di Agama Islam Memang Diwajiban Oh Enggak Wajib Itu Kak Jangan Balik Poligami Dung Kak Gak 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 Kepenjelasan Sedikit Nah Di dalam Islam Poligami Itu Bukan Kewajiban Gak Kalau Seandainya Kewajiban Maka Kami Ini Kalau Enggak Beristrim Bad Ya Dosa Gitu Tapi Kenyataannya Kan Banyak Orang Islam Yang Tidak Poligami Nah Poligami Di dalam Islam Itu Lebih Kesolusi Sebenarnya Bukan Keharusan Tapi Lebih Kesolusi Karena Tuhan itu tahu apa permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh umat-umatnya Kan begitu kak Contoh ya contoh saya kasih contoh Nah seandainya saya ini baru menikah Ya baru menikah Umur pernikahan saya masih 1 tahun Kemudian saya masih berumur muda Katakanlah 25 tahun Nah dalam perjalanan pernikahan itu tiba-tiba istri saya sakit Tidak bisa melayani Tidak bisa hamil lagi Nah solusi apa yang bisa diberikan Dari Islam Kalau seandainya tidak boleh berpoligami Kemudian apa yang bisa dilakukan Apakah mungkin kita hidup selamanya Tanpa Maksudnya kebutuhan biologis itu pastilah Namanya kita manusia Kan begitu kak Nah daripada menghindari hal-hal Seperti zina atau apa Untuk melampiaskan itu Maka Islam memberikan solusi Apa solusi yang diberikan dalam Islam Nah diperbolehkannya lah poligami Begitu kak Begitu pak Gini 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 saya tambahkan sedikit ya Jadi gini Di dalam perjanjian lama ya Di dalam kitab anda itu ada poligami Sebenarnya kalian ini maksudnya Apa ya Kristen ini membaca kitab Atau mendengar Bapak Ah kabur Mana dia Gitu diulangan ya Ini diulangan ya Ini oten-oten di bawah dengar ya Ulangan Ulangan 21 21 15 Apabila seorang Apabila seorang mempunyai dua orang istri Yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya Dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya Baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai dan anak sulung adalah Dari istri yang dicintai Jadi Ini dor ini Nah kejadian 4 ayat 19 Itu poligami juga Lamek mengambil dua orang istri Jadi oten-oten di bawah ini Sebenarnya apa Mereka ini ajaran Yesus Atau ajaran Paulus Gitu loh Itu sih Kejadian 4 19 Kini ya Kejadian 4 19 Bang Sidik sebentar Bang Sidik Ini yang di bawah yang typing Empat lawan satu gak imbang Harus dua lawan dua Bawa sekalian Paulus ini naik Ayo Kejadian 4 19 Lamek mengambil istri dua orang Yang satu namanya ada Yang lain Yang lain namanya Zilah Banyak ini ayat-ayatnya Perjanjian-perjanjian lama ini Kemudian di Siapa bilang orang Kristen di Bible itu gak boleh bercerai Ada kok Boleh bercerai Itu coba baca di Matthew 19 Sayat 8 Sampai ayat 9 Kata Yesus pada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu Bercerai Menceraikan istrimu Tetapi sejak semula tidak diperlimpikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena Zina Di situ jelas Kecuali karena Zina ya Kalau bukan karena Zina mungkin gak boleh Tapi kalau karena Zina boleh menceraikan Lalu kawin dengan perempuan lain Dia berbuat Zina Itu di Matthew 19 Saya 8 sampai ayat 9 Coba dibaca Kalau yang Kristen-Kristen di bawah Saya bilang gak boleh bercerai Boleh kok Jangankan kayak gitu bang Berjina aja Mereka boleh Baca Amsal Ya iya Yang ada di rumah Ayo kita bersudal Bersukar dia Sampai pagi Puasa-puasa Puasa Saya lagi bacain Amsal Puasa Bacain ayat loh itu Jadi temanku yang Kristen Yang terkasih Yang dikasihani Yang dikasihati Apa cuman Dikasihani ya Sudah lah ngomong aja Lari banyak Ini kalau rasih Kalau ngomong Amsal Ini Rasih Kalau ngomong Di kuasa Iya maksudnya Tapping di bawah Rasih Langsung kasih Dan Apa dibacain Itu bukan kitab suci Gak apa-apa Bacain aja Bukan masalahnya Di bulan puasa Tapi Datang Tidak membawa Ajaran baru Perkara poligami Sebelum Rasulullah Ada Contoh Para-para nabi Juga memiliki Istri Lebih dari Satu Bahkan Sampai ratusan Bahkan Bahkan juga Disitu Para-para Budak Juga Di Perlakuan Tidak senonoh Mereka Bisa saja Kapan saja Menggauli Para budak Jadi intinya Rasulullah Hadir ini Datang Untuk Membela Yang namanya Perempuan Dimana Di zamannya Perempuan itu Tidak ada Kehormatan Bagi 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 Pria Bagi Laki Itu Harus Kalian Pahami Disini Rasulullah Membela Ibu Kalian Membela Anak Gadis Kalian Membela Istri Kalian Membela Kakak Kakak Perempuan Kalian Terima Oh itu Dia Powerbank Habis Katanya Sambil Caspis Anak Izin Turun Ya Manalah Ya 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 Benar Makan lagi Mbak Kak Intan Itu Dia Belajar Poligama Ini 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 Juga Saya Izin Juga Ya Mau Masak Dulu Ya Udah Mau Jam 5 Ini Belum Ya Bang Ya Oke Aku Teman Bagian Bagian Indonesia Bagian Barat Silahkan Naik Suma Kerum Bang Erick Penang Di Fallback Ya Manah Pula Gak Di Fallback Bang Libra Mana Pula Aku Ini Gak Ada Aku Izin Dulu Ya Izin Dulu Ya Izin Nyimah Izin Nyimah Izin Nyimah Ya Kita Sambung Lagi Ya Jadi Rasulullah Ya Sekali Sekali Lagi Saya Tegaskan Beliau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsallam 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 tidak nyanyakan perihal bukoli jahit tadi maaf oleh gamin naik lagi mbak Iya masalah bisa mulai sedikit lagi dibawa tolong dipoloi akun baru ke ya kalau diseluruh ya mau tolong dipoloi ya aku iklan dulu aku iklan dulu ya aku iklan dulu di rumahku istri-istri ya iya sorry bun izin bun ya izin bun silahkan yang 587 yang lagi nonton silahkan polo ini akun aku mau buka open kau mau buka kamera jadi baru sekitar tiga setengah nih 509 505 32 ini di polo dong akun aku aku datuk biar aku bisa open game itu ya kan dipolo ya aku narasit ya terima kasih ya sama-sama nih aku narasi juga di 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 follow itu biar aku bisa buka bukannya dipenuhi biar saya bukan aku biar saya bisa buka celana di sini eh buka aku pencet disini bukanya oke aja apa dulu teman kita saudara kita selamat sore ha hari Masya Allah lagi puasa namanya selesai lho sering menjelaskan perkara bahwa hari pagam apa dikit lagi udah enggak udah enggak 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 sabang udah enggak sabang ntar aja lagi aku Kristen Oh Kristen Oke lanjut Yap ada yang berikutnya dibatuh Bang Erick yang layu udah poligami Bunda istimewa sendiri kita lanjut diskusi banget itu hari banget aduh tadi ada yang istri siapun apa yang mau ditanyakan mau bikin tema baru aja Bang Arief yang nanya poligami udah turun orangnya Atau mau disambung banget itu tadi juga bang semangat banget lu kalau ngomong perjuangnya tepulasi mangerik ya atau mau diteruskan nggak sabang perkara poligami ini udah Bang nanti aja bampu pusing Bang Miki itu aduh pusing ngebahasih polik membahasih poligami tuh yang lain aja hari Bang Harimau diskusi apa tanya-tanya sih ya tanya-tanya saja boleh bertanya silahkan silahkan bertanya tapi buka puasa juga nggak apa-apa nanyanya emm tujuan-tujuan debat ini apa Oh 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 sini sejajah diam dulu tabar-tabar tujui sebar sebar semuanya biarkan saya jari oke tujuan debat ini pada awalnya ada di tiktok kita ngomongin di tiktok ya karena adanya saudara-saudara Kristen kalian yang menghujat Rasulullah salallahu wassalam udah denger karena adanya saudara-saudara kafir kalian yang menghujat Rasulullah salallahu wassalam dihujat bawah tanya di mereka membuka hadis-hadis palsu menyiarkan hadis-hadis palsu mencari Islam Islam awam yang tidak paham tentang Islam dan mereka bermunafik di depan kamera satu contohnya seperti mikana yang memakai jilbab di depan kamera untuk menyiarkan hadis-hadis yang palsu yang mereka dapatkan apalagi yang bertanyakan berarti kalau yang disini juga disiarkan injil-injil palsu yang di-di-di sini yang disiarkan adalah injil-injil yang tertulis yang benar silahkan anda buka baldi balbukan injil nggak ada injil Oh ya nggak ada injil adanya bijak-bijaknya kan membalas untuk mengkontrol untuk mengkontrol bahwasannya jangan mencoba fitnahan jangan mencoba mengorek-ngorek hadis palsu lalu menyiarkan di depan halayak umum karena apa karena kalian tanpa sadar mempunyai Bible itu dalamnya isinya kalimat-kalimatnya sangat amat tidak manusiawi